Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa sampai di bulan puasa Ramadan yang suci ini Tak lupa juga solawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Yang telah berjuang dari gelap hingga terang bergerak Hadirin rahimahumullah berdirinya saya disini akan menyampaikan kultum singkat yang bertema sabar Apa sih itu sabar? Sabar dalam bahasa Arab adalah sobaro yang artinya menahan diri Menahan diri dari segala masalah serta bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan dilaram oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sabar terbagi menjadi tiga bagian yaitu Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketentuan dan perintah Allah Dimana Allah akan menjanjikan surga bagi yang menjalannya Yang kedua, sabar dalam menahan diri tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi segala larangannya Yang ketiga, sabar dalam segala ketentuan yang pula ditetapkan oleh Allah Sebagai mana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 Yang artinya, hai orang-orang yang beriman Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Dari penjelasan ayat tersebut Bahwa kita sudah ketahui jika Allah selalu memberikan pertolongan pada setiap hambanya Yang senantiasa bersabar dalam menghadapi setiap ujian dan menjalankan sholatnya Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjanjikan surga serta kedudukan tertinggi Bagi hambanya yang senantiasa bersabar Hadirin yang dimuliakan Allah Ingatlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi Adalah kesempatan untuk meningkatkan dirajat kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sabar, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi fitnah Dengan kehormatan dan integritas yang tinggi Itulah kultum singkat yang bisa saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan pengingat bagi kita semua Untuk selalu bersabar Amin, amin, ya robbal alamin Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan Dan tutur kata yang kurang berkenan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Sesungguhnya, manusia tidak luput dari salah dan dosa Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton